Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa Tanggul Sungai Kualu di Labuhan Batu Utara yang jempol belum juga diperbaiki. Empat dusun kini masih terisolir sebab akses jalan mereka masih terputus. Satu-satunya alat transportasi warga kini hanya bisa menggunakan perahu motor. Penderitaan masyarakat di empat dusun di desa Sialang, Taji, Kualu Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara hingga kini belum berakhir. Sebab tanggul sungai Kualu yang jempol sepanjang 80 meter belum juga diperbaiki oleh linas pengairan Provinsi Sumatera Utara. Empat dusun yang berada di lokasi tanggul jempol sekitar tiga bulan yang lalu masih terisolir. Sebab tanggul yang jempol ini adalah akses jalan mereka satu-satunya keluar masuk perkampungan bila hendak berbelanja sembako. Di tengah beratnya himpi terekonomis saat ini, mau tidak mau ketika mereka hendak keluar dari kampung beraktivitas, berlintas tanggul yang jebol harus merogok kocek untuk ongkos jasa penyemperangan. Bagi masyarakat umum, 5.000 rupiah sekali jalan. Bagi pedagang yang membawa barang belanjaan dikenakan mencapai 30.000 rupiah per ora. Menurut Ranto Sihombing, salah seorang warga yang hendak pergi belanja keluar kampung, menaiki jasa angkut perahu motor, beliau mengaku saat ini sangat menderita. Mencari makan akibat jebolnya tanggul sungai kualu, karena harus merogok kocek 20.000 rupiah hingga 30.000 rupiah. Beginilah Pak penjelan kami selama ini Pak, selama pecah benteng kebenjiran, beginilah susah payahnya, mau cari penaka, mau belanja gede. Oke, kami mohon segera ditutupnya benteng kami nih Pak. Ini Bapak naik perahu nih, perahu sampel mesin. Kalau naik perahu itu, ongkosnya berapa Pak? Sekitar 20 lah Pak, 20.000 rupiah. Itu sekali jalan atau pulang pergi? Sekali jalan Pak, sekali jalan. Kalau bawa belanjaan nanti berapa lagi Pak ongkosnya? Nah Pak, 30-35. Warga desa Sialang Tanji berharap kepada Dinas Pengairan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera memperbaiki tanggul sungai kualu yang jebol sepanjang 80 meter ini. Agar penderitaan masyarakat segera berakhir, Ucok Sitorus melaporkan dari Labuhan Batu untuk Evarina TV. Ucok Sitorus melaporkan dari Labuhan Batu.